Saya mencoba SEMS Foto SEMS Foto Kita berada kan? Jadi, harus beberapa hari lah 3 hari, 5 hari, bahkan sampai seminggu Nanti aku udah ceritain di daerah pelabusan Jadi, sayang banget ABK-ABK kapal yang butuh foto, ilan Soalnya kan buat CV mungkin buat lanjut lagi, jalan lagi kemana Nah ini salah satu yang menyadari adanya market itu Terus abis itu dia bikin bisnis ini seni foto berat keempat Jadi kalo disini kita ga perlu nunggu waktu seminggu Satu jam aja bisa Jadi sesuai sama namanya seni foto berat keempat Ini salah satu ibu yang ada di rumah itu Kira-kira kayak gini fotonya Ya masih jadul banget kalo main ke dalam gitu Terus abis itu Konon katanya ini pernah dipake buat shooting film juga Tanda tanya atau apa Cuman Tanda tanya Tanda tanya Engga ya belum tanda tanya Engga Kalo ga tau belinya film aku ga tau Katanya belum tanda tanya Terus Apa namanya Ya Jadi disini kita bisa juga liat Ini bentuknya mirip-mirip kayak bangunan Belanda Dan di atas kantai dua itu Ada buletan, rumah ada panahnya Itu ciri khas bangunan-bangunan yang ada di Jawa Beberapa tuh suka banget pake ornament itu Itu artinya panah maja pahit Jadi Kalo main ke kayak kampung kota Itu rumahnya banyak banget Ketika rumah Banyak banget yang mana-mana di Jawa Itu artinya Oh iya iya Luka ini Perlindungan dari segala Arah mata agi Kayak gitu Kayak gitu Nah terus disini Kita juga bisa liat rumah sebelah Jadi rumah sebelah itu Itu ada ke hybrid Kalo liat atasnya Atapnya bangunannya belanda banget Kalo liat bawahnya Bentepnya udah kayak rumah Bentep orang Jawa sekarang Cuman yang menarik dari atapnya ini adalah Kamu diperhatiin Itu atapnya tuh Mirip kayak grup IBJ Jadi Gak ada ventilasinya Oh Setelah situ Ya udah pokoknya Gini doang kayak gitu Terus ciri khas dari atap Belanda itu bentuknya gitu Kayak ada atapnya Jadi Ini tuh kayak kotak gitu Kita punya atapnya di kota lama Tapi bentuknya kayak ini Rumah ini Kenapa rumah ini unik Jadi dia itu kayak Bentuk rumah-rumah Belanda Jadi waktu Belanda awal Ke higien Belanda Awal kesininya Waktu itu Bersantara dia Jadi higien Belanda Bersantara Jadi waktu itu Kan gak kayak sekarang ya Kita bisa kebayang Kalo kita bentuknya mirip sama Itu mesin yang layur tadi Jadi kayak Ngilihan di Jawa banget Sama atasnya ada kacanya Gitu sih Tapi gak tau kenapa tempatnya kayak gini Kayak Kayak keadaannya ngingetin apa Sama bangunan Jepang sih Jadi kamu foto kalo gak ada kabel-kabelnya Bisa ngaku-ngaku lagi di Jepang gitu kan Cuman mereka yang tertilih Yang bisa sayang Yang gak tau bisa Terus gaya dari Gaya dari penyias manusia Kayak gitu Itu adalah rumah pohon Khusus buat para burung Gitu toh Cuman Meskipun kita gak bisa main kesitu Kita bisa tetep fotoin kok Dan foto bisa ditampung dulu Reservoir PLN Rauh Apa jagat? Pasangling Pasangling Post jaga Portal mungkin Apa? Portal Itu Post amanat Jangan-jangan post kereta api Post kereta api Kalian Hati-hati Insyaallah nggak jauh wiii berapa biasanya cuma paling segini aja dulu gedenya segini untuk mengatur tegangan jadi dulu kan listrik itu kan sebenernya gede banget buat bisa dipakai sama tiap rumah-rumah itu dia harus disesuaikan tegangannya jadi listrik yang gede itu masuk ke sini terus dibikin jadi tegangannya lebih kecil terus baru disalurin ke rumah-rumah yang ada ini adalah kali yang dimaksud di lagu itu mungkin ada yang bisa jadi volunteer nyanyiin karena aku kalau nyanyi lagu itu soal fales tapi ini tuh kemarahan kali ini pak nah tuh 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 kalian gak tau karena kali ini pinggir terus terus dipikir yang nyanyiin siapa sih kali jinah ya nah gila ini 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 dulu yang ada jebatannya bisa dibuka itu enggak merju suara yang tadi merju suara yang tadi yang ada di mesin layor itu kan digantiin nah penggantinya itu ada disana itu merju suara film 3 jadi ini dia dibangun tahun 1884 terus udah ada yang ini yang itu gak dipakai lagi ada beberapa versi tentang adanya merju suara ini versi yang pertama bilang waktu itu tuh baru tempatan sama pembangunan terusan sues jadi untuk menyiapkan itu perdagangan terus habis itu biar lebih proper lagi pelakuannya akhirnya dikasih perju suara baru kalo versi yang lain mengatakan kalo perju suara ini sebenernya diberikan sebagi hadiah dari raja beli yang tiga soalnya hidia belanda kan nyumbang banyak banget pemasukan ke kerajaan belanda jadi untuk nasa terima tapi yang sebelah ini tuh udah rusak jadi tinggal di panjur 2 terus dudung itu sebagai gudang penyimpanan punyanya Bapak Oid Jongham jadi sugar daddy kesayangan nah sugar daddy kesayangan warga bersukaria Bapak Oid Jongham kalo yang belum pernah denger bisa kepoin keteki tadi aja nanti kalo pengen jalan-jalan walking terus sambil dapet cerita drama nah ikut itu buat kalian para pecinta drama itu oke lanjutnya kenapa? kenapa? eh kayaknya sih apa-apa apa-apa ya semuanya kan 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 selamat menikmati 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 Jadi bapak ini tuh keren sekali Oh ya sekarang namanya kan diabetikan Oh dia bilang tebet lah Nah ini foto susteranya Ini yang juga sekarang Atau susteranya juga lah Kalau sekarang kalian Kalau kalian penasaran Kepingin lihat video susteranya Kalian bisa ikut rupanya Bisa rupanya yang perlu di masyarakat Ini komosnya Komos 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 Tak Komos Komos Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ya meskipun dia ada di area kota lama yang kebanyakan bangunannya bangunan belajar dia betulnya lebih ada ke oriental-oriental gitu kenapa? karena dia yang punya adalah bapaknya Oinjongham jadi dia mantan kantornya Kianjuan Kong ini bapaknya diwariskan ke Oinjongham jadi bisa juga disebut gedung ini gedungnya Oinjongham nah fotonya kira-kira kayak gini jadi kita ada di titik yang sama kayak di foto ini jadi saya wuh, harusnya dari sana kalo mau persis sama terus Gereja Belendung kamu harus melapasin di sini oh youtuber lagi ya? sebentar ya ini nih di sini sama aku pengen gitu aku ini pura-puranya lagi jadinya yaudah yaudah udah, jawab-jawab-jawab oke nah terus kalau penasaran sama dalamnya hari ini nanti ya teman-teman bisa masuk ya misi ya mas aduh aduh oh iya kenarin mas kami dari teman-teman bersukarnya kita teman disini itu ada fotonya kakek kakek oi tiyong hang teman-teman inget kan bagi teman-teman itu siapa ya itu sebelumnya iya terus bisa dilihat di apa komen room jadi teman-teman bisa dilihat teman-teman bisa dilihat teman-teman kalian bisa bedain gak mana batamu sekarang mana batamu yang lama karena dari dua ini berbeda ya ada batamu yang dari lulus sama batamu lama ini yang lama iya ini yang lama iya iya nah jadi itu ini batamu lama dan ini batamu sekarang lulusnya tuh ini full terus kita gigi rokok terus ditutup lagi katanya pas ini segitu ya soalnya waktu itu aku diceritain sama saya full gitu terus apalagi ya kita parah jenis kita mau ke berhankasnya si oi tiyong hang iya paru-paru si aktor mana nih silur mana ya maka di luar oh ya udah makasih karena kita memakmurkan UMKM kota Semarang iya 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 nanti kalau kalian main foto bisa di bagian penjara-penjara air iya 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 umatnya hanya ada ada 3 yang utama satu mineclar sana di dalam di dalam perangkas ada iklan ada berangkas ada berangkas lagi aduh kok nah ini yang ketiga dulu ini pintunya setengah lingkaran ini umat2 tempat jeb mungkin maaf ini pas waktu ini di peper dibakar sama orang gelandangan, orang gula, sama orang-orang di jalan karena setelah pemerintah kota tahu bahwa ini adalah cagar budaya diklaim tuh kan dulunya kumuh banget di unil orang-orang yang tidak berpengalaman itu mungkin ya itu yang gila, terus gelandangan, jadi satu kumuh sekali jadi pemerintah kumuh mengeklaim kan mengeklaim klaim adanya mereka tuh diusir karena mereka diusir gak terima karena mereka ngamuk membakar separuh bagiannya ini ada yang masih original ini kan atap nih satu atap dua paling atas yang dilatih dua itu kalau atapnya yang ini dibuka itu masih ada bekas bekaran kayu yang masih original masih ada bekas bekaran cuma ada bagian-bagian yang ditambah ada bekas termasuk batah yang tadi mbak jelaskan itu ada yang panjang banget sampai 1,5 meter itu yang masih asur kalau yang udah potong-potong itu yang yang bernyanyi yang bernyanyi yang bernyanyi yang bernyanyi yang bernyanyi dia gak bisa ilang mas gak bisa ilang yang bernyanyi lupa sekitar di kita pakai mesin pengalaman mas A mas A Aduh, ya. Kita dibantu sama Mas Aduh. Jadi, perangkasa sekarang kita jadi bahan baku untuk kita. Ini perangkasa nomor 2 yang besar, di dalamnya juga sama kok. Tempat kayak penyimpanan itu. Terus selanjutnya sebelah sini. Perani banget ya. Ini juga termasuk perangkasa yang gini. Ada yang besar, ada yang panjang, ada yang kecil. Ini perangkasa apa Mas? Yang utama. Yang utama. Masuk. 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 Masuknya ya. Masuk. 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 Mas. Mas, kalau yang atas itu apa Mas? Masuk. 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 Mas. Mas, kalau yang atas itu apa Mas? Mas, atas dulu tempat santai. Oh gitu iya, coba iya, coba iya Ini tekrannya lucu ya Keramik, geng Keramiknya masih 100 tahun Sama-sama berangkas, kemurnya sama kak Oke Oke yuk, bismillah Kalau ini tangganya ada yang Bagian original Tangganya seperti ini Oh iya Terima kasih Kita akan menantang buat Autority Oh ini buat Autority Oh iya 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 Kalau pre-wedding itu Masih masih terdapat Nanti kita pilih menu Oh iya 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 Aku Oh iya Oh iya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ini juga menikah ini juga menikah iya juga di sebelah yang di sebelah ada yang bataknya itu warna merah di sebelah sini keren banget sih teman ya Tensita 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 dari depan kayak itu memang sih terus kaget di ingat bumbu itu disini ga ada sisa pun ga ada sisa pun dalam arti semuanya yang ada disini tuh hangus bagian kecil aja yang masih tersisa bakaran juga masih bakaran-bakaran ini balkonnya replika pintu-pintu semua itu replika semua pintunya cuman memang ukurannya atasnya itu memang tidak ditambah atau kurangi kalau ini kemungkinan sekitar tahun 2006-an jadi kalau sudah jadi itu 2016 saja sudah bagus teman-teman ada yang mau tanya lagi sama mas Edo tanya dong nanti ada di menunya ya mas teman-teman nanti tengok menunya ya menunya tuh unik guys jadi kalian bisa lihat sejarah-sejarah jadi kalau pengen tahu cerita dari WTMM itu sebenarnya dia memiliki kekayaan sangat banyak ya orang dari Tiongkok terus Asia orang kaya karena dia raja pula tapi ketika dia meninggal itu ragis dia meninggal di Singapura karena serangan jantung terus kemudian setelah dia meninggal harta warisannya ini tidak bisa diambil oleh anak-anak tidak bisa diambil oleh itu juga karena apa karena saat itu WTMM itu tidak memiliki kaya sertifikat tidak ada tangan-tangan di atas kertas karena mungkin dulu enggak ada pulpen ya tahun 1800 kan tahun 1800 gitu ya pakainya tinta kan karena dulu enggak ada itu enggak ada tangan-tangan di atas matre jadi itu semua diklaim orang Eropa dan spesialnya OI Tiongham itu dia berani bertempat tim ini ada RNI RNI Group pertama yang di Mono Mono yang sebelahnya itu yang paling bagus Mono The Twist oh iya jadi 1, 2, 3, 4 ini itu bangunannya yang punya OI Tiongham oke oke jadi gitu terus ini ada produknya si Kakek OI Tiongham ya mas apa itu namanya aku lupa OVium OVium jadi teman-teman kalau di OI Tiongham itu selain salah satu yang terkenal itu OVium jadi disebut juga Raja OVium iya itu kan ulegal tapi ada transkannya ini ini dulu ya pereka yang dapat lisensi yang oh iya ini teman-teman kalau lihat nih gitu ini kenapa kalau Raja Walinus Induk karena semua kekayaannya OI Tiongham miliknya Raja Walian dibeli sama ini Raja Walian terus selanjutnya nih kalian bisa lihat kalau kalian penasaran lagi kalian lihat oh punyain dia juga iya kaya banget ya oh ya Allah pokoknya Tajil Melender lah sampai 10 kekayaan dia kalau habis-habis eh sih ternyata cuma nggak bisa diturani kan gitu lah paling bagus mungkin yang paling bagus itu akan lebih ke monok ya ini mungkin ke tempat kan kan dulu tempat penyimpanan uang yang anaknya resmi semuanya dapet anak kesayangannya dapet itunya berapa juta US maaf aku uploadnya pakai kamera Androidnya ya sedih juga enggak boleh karena habis badannya saking serunya ya ya tadi kalian asik-asik hai gos kita dari bersyukat oh iya majit pokok jen jadi majitnya ini tuh menaungkan banyak sejarah geng coba kamu pakai ini ya guys pakai pokok and jen geng bisa follow Instagram saya di bawah ini ya geng apa-apa add linda 895 kita mau menuju ke kita mau ke menengsaike si oh iya siap pakai si yang gelap kayak di acara TV-TV itu iya bener sekali ini gelap geng jadi saya seperti ini wah itu ada cahaya ilahi di sana gak suka iya jangan lupa di follow ya guys follow dan subscribe kalian bisa tour mengelilingi sejarah-sejarah yang ada di kotas iya bener sekali dan juga di kota lainnya ini setengah 8 wow ini rute terpanjang kita selesai aja sampai setengah 8 nanti dibantu sama kak lite iya geng salam penal geng sama mbak di sini iya iya yang tadi kita lewati itu namanya Jalan Pemoga Dulu fotonya kira-kira Sama kan peti Kalau kalian lewat situ Wike jam 11 Sampai banget Gak jalan Semua komentar sudah mau berikan gabaran Kira-kira bagaimana kira-kira Dan ini salah satu area Dimana pertuturan tuang-tuan Tangan pertuturan tuang-tuan Menurut toko-tokonya Putranya tuh MF Jangan lihat Dari kira-kira Orang Kina Makanya rumahnya kan dibikin itu Supaya aman Banyak besi-besi Biasanya tuh tinggi-besi Nah Terus ini Kalau yang lain Ini apa? Kalau ini lebih dekat area pecinan sana Jadi kalau lihat ini, ini atap khas Orang yang Sun Nah Di sini aku mau cerita tentang ini Ini adalah Masjid Pakojan Jadi Masjid Pakojan ini Dia sudah ada sejak sebelum tahun 1878 Jadi Gak jelas kira-kira Napan tepatnya dia berjudi Cuman Dia ada salah satu plakas Yang menyebutkan Dia di inovasi tahun 1878 Jadi Setelah dia sudah berjudi Si Tokojan ini Dibangun Karena Karena Para pendagang dari Kujaran Dari Pakistan dari Kujaran Itu tuh merasa Mau ibadah susah Dari masjid Ternyata mereka bangun masjid deh Waktu itu kecil Cuman Dari sekitar masjid Cuman Setelah itu Orang tuh banyak yang Rameh kan Banyak yang sedih datang Jadi banyak yang membutuhkan masjid itu Ternyata Makanya masjidnya berkembang Sampai sekitar sekarang Orang katanya sampai 30 meter persegi Karena area ini Setelah kecil dari depan Tapi gede Di sebelahnya sekarang tuh ada Iya Sekolah Dan segala macam Terus kalo disini Kausernya yang khas itu Kita bisa lihat di kausernya Pakistan Jadi ada india-india gitu Kayak Karena kalo kita lihat Di sini Jadi ujungnya sini Detangnya Detangnya Apa sih Di depan sini Itu ada simbol bulan sama Bintang Kayak di benderanya Pakistan Oh iya Terus warna-warnanya juga india banget Nah Terus Agak pinggir ya Jangan tengah ya Terus kalo tadi di masjid layur Keterunannya kan Kita masih bisa lihat Keterunan Arab Kayak tadi Bapaknya Yang ngasih kita izin masuk tuh Ini yang mancok-mancok Nah Kalo disini Kalo kalian siang-siang Ini yang sore Iya Ada india yang india Begok Matanya jatuh Gitu Terus Masjid ini Dulu tuh dikelilingin sama makam Jadi nanti kalo kita lewat Kita masih bisa lihat beberapa makam Yang dititigahin Tapi makam itu Udah banyak yang ditigahin Ke daerah berboto Soalnya Udah kegaran Berwajah Berwajah itu Oh iya Oh iya Berwajah itu Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Jadi disini itu Pernah usaha Semua yang lewat Dilihat Banyak makam yang dipindahin Jadi yang tersisa disini itu adalah Makam-makam orang-orang spesial Kayak Hiring masjid Atau orang suci Kayak gitu Nah terlalu selesai Cina Nah ini ya Nah ini Mereka berada di Cina Nah kita berdiri di atas 2 dunia Iya Mas di translate tuh Entahlah Sama Ada yang bisa Cina klasik Nah jadi ini tuh ada 2 versi Yang pertama mengatakan Kalau ini itu Kelakap untuk menandakan Perpindahan Kuburan-kuburan Cina yang ada disini Jadi Dulu disini tuh ada kuburan Cina juga Kuburan Cina nya sekarang dipindah di area Mugas Itu bisa kelihatan kalau kita jalan-jalan ikut ruta Raja Gila Tapi yang ini Yang gak dipotong Terus Habis itu Yang versi kedua bilang Ini tuh pelakat buat penanda pemisah Jadi dulu kan area sini kan banyak kuburannya Ada kuburan tribumi Yang muslim Ada kuburan Chinese Nah ini buat misalnya yang kuburan muslim Sama kuburan Chinese Kayak gitu Nah sekarang gak seperti itu Kayak sekarang Cuman jangan tanya aku artinya apa Karena aku gak bisa berdua dengan ini Iya Nah Terus yang menarik lagi Dalam ini Itu ada Teman-teman dari luar itu namanya Bungi Jara Oh Oh yang mau tersirik Ya Mana sih Dia punya seribu satu Mujisat manfaat Terus Nah itu boleh tanya Oke lanjut Jadi Katanya Katanya Ininya Apa namanya Yang diginya itu dibawa langsung dari jarak ini ya Terus ditanam disini Dan katanya Kalo ditanam di tempat lain tuh gak bisa tumbuh Misalnya cuma disini Tapi kata temenku di Palembang Gak ada juga sih Yang itu Apa Ini pohon Cuman kalo di Semarang Elang jarak Pohonnya disini Nah pohon bidara ini Bisa buat bunda Buat macem-macem Jadi bisa buat Sergin Bisa buat nyuci mayan Katanya kalo nyuci mayan Gak bau kalo pake daun ini Bisa buat sakit perut Gak kan katanya itu sabun Gak bau ke jerawat Ya kalo kerasukan sih Dikup Nah itu jadi Kapan-kapan Kalau jenanya kerasukan Atau putuh temennya putuh di luar Terus disini juga ada makam Salah satu orang yang di Agapusji itu Syarikat Fatimah Katanya dia itu masih keturunan Nabi Muhammad juga Dan Dia itu Dulu waktu dia masih hidup Dia itu punya bakat Bisa nyembuhin orang Jadi banyak banget orang datang Tentu sama dia Cuman Buat minta disembuhin Makanya jalan ini Kalo kalian perhatiin Nama kelasnya Itu namanya jalan petolongan Dari kata Tunggu Ya udah dimatiin tuh Kita keliling bentar aja ya Iya Boleh ya masuk Boleh 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 Wow Eh bagus banget ya Tentu aja Tentu aja Tentu aja Tentu aja Tentu aja Tentu aja Assalamualaikum 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 Nah itu bisa dibaca disitu. Sampai sekarang masih banyak orang datang ke sini buat biara untuk tempatnya khusus. Dia makan yang paling terawat dan paling masing. Iya. Iya. Oh gitu. Ini kalau minta ditanam boleh nggak sih? Boleh. Jadi kalau pas, kalau penasaran sama saya ingatnya, ini saya main ke sini Sipan yang kumur kalau nggak makan. Wah iya, bagus banget ininya. Iya. Cuman karena ini buat di sekolah. Iya sih. Jadi kita nggak bisa lihat dari ini. Iya. Terus kalian kalau menerima takju. Cari takju juga di saat puasa. Di sini ada bulan. Iya. Itu lumayan banget. Kalau sana tadi kopi apa? Kopi Arab. Kopi Arab kalau Sipan. Gua. Kopi. Oh. Sama ya? Sama. Itu kalau bulan puasa dua. Kemudian itu kalau kalian bekerja atau sobat Miss Queen gitu. Sobat Miss Queen. Eh tiap hari itu, temunya nggak sama. Jadi saya pas, sama-sama. Sama-sama bunyi dia tapi kayak sebutnya, Oh pakai arti. Pakai arti. Pakai arti. Pakai arti. Pakai arti. Pernah udah balik. Oh. 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 Ya. Fokus banget. Gimana? Gimana? Itu ku bisa히. Oh, kenapa? Ya ada sini. Oh dia... Oh iya. Oh iya. Yang tau nggak lihat sih yang. Hai kecayaan putih-putih ngelakang banget Kayak Kayak sedikit Iya iya Sampai kubu Jangan mau belakang Disini ya Lagi mana? Maaf aku uploadnya pakai kamera Tandonya Ya sedih ada Ada yang sebenarnya Lagi yang serunya ya Hahaha Hai guys Kita dari Masjid Oh iya Masjid Pokok Jan Jadi masjidnya ini tuh menaungkan banyak sejarah Gens Coba kamu ngerti aja Oke guys Pakai Pokok Jan Gens Bisa follow Instagram saya di bawah ini ya Gens Apa-apa? Adlinda 895 Betul Oke Oke Awas enggak? Enggak Nah kita mau menuju ke? Kita mau ke Bening Tai Keksi Oh iya siap Nah Keksi yang gelap Kayak di acara TV-TV itu bukan sih? Iya bener sekali Ini gelap geng Jadi saya seperti ini Wah Itu ada cahaya ilahi di belakang tuk Hahaha Gensukaria Jangan lupa di follow ya guys Follow dan subscribe Kalian bisa tour Mengelilingi sejarah-sejarah yang ada di kota Ya benar sekali Dan juga di kota lainnya Ini setengah 8 Wow ini rute terpanjang Kita selesai aja sampai setengah 8 Nanti dibantu sama Kak Linte ya Iya geng Salam kenal geng Sama Mbak Edy Mbak Ini adalah perhentian terakhir kita Jadi dari tadi kita udah jalan Ngelewatin Beledeng, ngelewatin Arab Ngelewatin Pakistan Dan sekarang kita sampai di China Tuh udah ada musik backgroundnya juga Yang penasaran nanti boleh tonton Kalau itu masih ada sampai jam 9 Jadi Jadi Taikasi ini adalah Quangten yang secara historis Paling tua Di area pecinan ini Jadi dia udah ada dari tahun 1746 Cuman dulu tempatnya tuh gak disini Tempatnya ada di daerah Gambiran sana Dia baru pindah kesini tahun 1777 Dan dari dulu sampe sekarang fotonya masih sama Oke Iya sama ya Plok Plok Engga ini wayang ini Jadi wayang salah satu yang spesial dari Taikasi Adalah adanya pertunjukan wayang potehi Cuman pertunjukan itu ada Cuman saat-saat teman tuh Sekarang ngeliat sudah ada ya Udah pada nyampe oke Sampai banget tau Jadi wayang potehi itu cuman kalau ada event tertentu Seperti ada dewa tertentu yang berulang tahun Atau kalau ini itu karena kemarin Cengkho nya baru diarah Jadi minggu kemarin tuh baru ada festival Cengkho yang arah Cengkho dari sini sampai Cengkho Biasanya abis itu tuh secara semingguan itu Ada wayang potehi Buat kehibur Cengkho nya Oh gitu Terus Cengk Kelenteng potehi ini Kelenteng potehi ini Adalah kelenteng dengan dewa paling lengkap Selamat tinggal di Semarang Ya kan Sampokongnya nalah Sampokong kamu masuk daya kan 30 ribu Iya Soal mahal banget Di sini gratis Dewanya waktu apa lagi Maksudnya 15 Kelentengnya 20 Iya Parkirnya 5 ribu Di sini parkirnya kalau motor gratis Nah dewa utama yang ada di sini adalah Dewi Kuangin Jadi kalau lihat di tengah itu nanti ada altarnya Dewi Kuangin Nah selain Dewi Kuangin ada banyak banget dewa Tapi yang paling terkenal itu salah satunya Cengkho itu tadi Itu ada altarnya di agak poncet sebelah kiri Kayak gitu Dan Cengkho itu ada patungnya Cengkho itu setiap tahun di arah jalan kaki Oh ya Allah Sampokong sana Buat di charge energi Ya Allah Jauh banget ya Makanya ada festivalnya sendiri Rame banget Jadi mungkin tahun depan kalau penasaran buat konten ya Udah kemarin festival Udah sih aku Udah Bisa coba digemoin Tanggal itu pakai tanggal yang Cina mbak Masih tidak tahu ya Jadi Iya berminggu lalu Jadi masih tahun depan mungkin Gimana sih Jadi sukses ya Ini aja papanya ya Ya kita lagi ada di Cina Enggak Genlogo Oh ya Apa vlog Oh Youtube Sai 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 kan Sai Iya Sai Panggil aja Sai Ya di belakangnya lagi aso-wayang